Kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi kepada akan rekan semuanya yang berjudul Penerapan Metodologi Fisika dalam Eksplorasi Pertambangan. Pada saat ini akan saya sempatkan secara general, karena memang DGHG itu agak kurang rame dalam dunia pertambangan. Yang rame-nya itu dunia migas. Jadi saat ini saya sampaikan generalnya dulu. Oke, akan saya lanjutkan. Urutan presentasi kami seperti biasa, pendahuluan, kemudian metode geofisika yang biasa digunakan di lingkungan pertambangan. Ini sebagai nostalgia kita, metodenya apa. Terus memahami komoditas dan model geologi sebagai objek eksplorasi di dunia pertambangan. Terus strategi geofisika tepatnya agar nanti bisa efisien, efektif dalam melakukan eksplorasi di dunia pertambangan. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Kita tahu bahwa eksplorasi itu diterapkan di dunia pertambangan, geotermal, dan perminyakan secara objek itu. Nah, kita lihat satu persatu. Ini pertambangan, ini geotermal, dan ini perminyakan atau migas. Nah, metode yang digunakan untuk dipertambangan itu ada grafite magnetik tahanan jenis, polarisasi terimpas, dan macam-macam ke bawah ini. Untuk di geotermal ada ini, utamanya magnetotelorik, sampai mikosesmik, dan lain sebagainya. Untuk di migas, grafite, magnetik, empty, terutamanya seismik. Yang perluka saya garis bawahi di sini, bila akan terjun di dunia pertambangan, metodenya hampir semua metode geofisika dipakai di sini. Tidak seperti kalau kita terjun di geotermal dan perminyakan atau migas. Kemudian model geologinya dipertambangkan juga macam-macam. Ini di dunia pertambangan, itu ada model perpili, terus epitermal, ada scurren, gresen, mineral selinder, laterit. Kalau di geotermal hanya mencari sebuah sistem geotermal, di perminyakan atau migas biasanya mencari jebakan struktur atau jebakan strategi. Sekali lagi, di dunia pertambangan, yang dicari lebih beraneka macam-macam. Komoditenya apa? Di dunia pertambangan juga banyak sekali. Ada emas, tembaga, timah, terus sampai golongan C pun ikut. Untuk geotermal, mencari reservoir, geotermal, minyak, mencari minyak, dan gas. Sekali lagi, komoditas yang dicari banyak sekali. Nah, untuk itu, pada presentasi kali ini, saya akan fokus pada metode geofisika untuk mengeksplorasi berbagai model gigi di lingkungan pertambangan. Mari kita masuk ke metode geofisika. Dalam hal ini, kita hanya menyampaikan nostalgia saja bahwa ini ada metode yang namanya magnetik, itu dia akan sensitif terhadap lateral, tapi kurang sensitif terhadap kedalaman. Gaya berat, demikian juga dia sensitif terhadap lateral, tetapi kurang sensitif terhadap kedalaman. Hasilnya terlupa peta-peta. Kemudian ada tahanan jenis sonding, ini sensitifnya ke arah vertikal, kalau lateral, kurang. Ada polarisasi terimbas, atau biasa disebut IP, parameternya yang diukur adalah seriabiliti dan tahanan jenis. Dua parameter. Kalau graviti dan magnetik itu satu, satu saja parameternya. Kalau ini dua. Dalam hal ini, dia sangat sensitif terhadap kedalaman, penampang, tetapi untuk lateral dia kurang. Karena yang biasa digunakan adalah metode dipul-dipul, dia menampakkan penampang-penampang seperti ini. Kemudian ada komplek resistivity, ini jarang digunakan di Indonesia, tapi kita sering melakukan ini. Ini lebih akurat ketimbang IP, dan bisa memisahkan lebih jeli ketimbang metode IP. Kemudian ada metode AMT dan MT, ini sama dia sensitif terhadap kedalaman, tetapi lateralnya kurang. Ini contoh kalau kita membuat penampang AMT bergabung sama MT, cukup lumayan bagus. Ini alat-alat yang digunakan di metode AMT dan MT. Kemudian ada lagi metode CSAMT, ini konfigurasinya seperti ini, parameter yang diukur tahanan jenis, sensitifnya terhadap vertikal, untuk lateral kurang. Kemudian ini salah satu contoh hasilnya dalam CSAMT yang paling penting adalah kontak dari arus, elektrode arus, sehingga harus dibuat kontak yang sangat bagus terhadap tanah itu, agar mengeluarkan arus yang tinggi. Kemudian ini seismik, bagi rekan-rekan yang di dunia migas, nggak asing lagi, itu metode yang sangat terkenal di dunia migas. Kemudian ada metode lain seperti TEM, transgen elektromagnetik, ada metode EM elektromagnetik, GPR, georather, dan lain-lain. Masih banyak lagi metode-metode yang ada di dalam yang kita tekuni. Yang perlu saya tekankan di sini, bahwa kita sebagai GOVCC, kita punya kartu banyak. Kalau kita pegang kartu, ada kartu graffiti atau magnetik, ada IP, macam-macam. Kartu kita pegang, jadi nanti kalau kita main, apa ini yang harus kita eksplorasi? Jadi kartu itu kita jatuhkan atau kita keluarkan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan dikeluarkan semuanya. Nanti tidak efisien. Dan juga jangan sampai mengeluarkan yang salah. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Untuk itu kita harus mengetahui apa yang dicari. Nah, sebagai konsekuensinya apa yang dicari, kita harus memahami komoditas dan model geologi sebagai objek eksplorasi di dunia pertambangan. Oke, kita akan informasikan bahwa di dunia pertambangan, seperti saya sentil di awal tadi, banyak sekali yang dicari. ada model, ada model porbiting, ada model epitermal solvida rendah, ada epitermal solvida tinggi, ada skar, ada greson, ada latoritisasi, ada endapan mineral sejumlah, dan macam-macam. Nah, itu semua harus dimengerti oleh GOPCC yang mau terjun di dunia pertama. Oke, akan kita informasikan satu persatu. Ini corpiri. Corpiri itu modelnya cukup besar, dimensinya bisa 1,4 sampai 4 kilo, ke arah kedalaman, ke arah lateral juga bisa sebeda itu, tapi yang umum itu 1 sampai 2 kilo. Nah, kita tahu bahwa GOPCC itu tidak sedalam biologi, dalam memahami model ini, karena itu adalah jurusan geologi. Tapi yang penting, orang GOPCC itu harus memahami berapa dimensinya, dan apa kira-kira kontrasifat fisiknya. Kontrasifat fisiknya untuk model epitermal, masad kami corpiri ini, itu ada kontrasifat, kontrasifat, dan susatibilitas. Ini penting bagi orang yang berkejimpung di dunia mineral. Terus dimensinya 1 sampai 4, kedalamannya juga 1 sampai 4. Ini kunci yang harus kita pahami. Tentang bagaimana selok beloknya di corpiri itu urusan geologi. Tapi yang penting, orang geofisika tahu makhluk yang namanya porpiri, seperti ini sifatnya. Kemudian kita lanjut lagi di epitermal. Kalau kita mau memahami epitermal, terlebih dahulu kita harus paham tentang alterasi, yaitu kalau ada suatu panas, katakanlah urat, begitu, dia akan mengakibatkan alterasi di sekelilingnya dari mulai yang sangat kuat, sedang, kemudian yang paling lemah. Ilmu ini penting untuk geobisisi yang bekerja di dunia pertambangan, karena ini mendorong dia bisa memahami peta-peta yang kuat oleh rekan-rekan kita geologi, berupa alterasi, dan lain sebagainya. Nah, ini kita tunjukkan model epitermal, ini sumbernya, kemudian dia naik, ini, di sini yang kita fokuskan, ini sulfida rendah, dan ini sulfida tinggi. dua-duanya akan mempunyai sifat yang berbeda, tapi dimensinya relatif sama. Ini sebuah model klasik yang sudah disampaikan oleh ahli geologi tahun 1981 sudah lama sekali, kemudian ini adalah model dari keberadaan urat itu sendiri, barang di situ apa, mineralnya yang tergantung di situ, ada semua di sini. dan yang terpenting kita sebagai geofisis harus paham di situ kontrasifat fisiknya bagaimana. Nah, di sini kelihatan bahwa kontrasifat fisiknya adalah chariabilitenya kontras, resistibilitenya kontras, susceptibilitenya kontras. Jadi apa yang bisa dimainkan kartu trup di situ kita tahu. Kemudian ini penting, dimensinya berapa. Dia berupa urat, urat ini kalau latarannya seperti ini kurang lebih, itu lebarnya 1 sampai 30 meter. Mungkin bisa lebih besar. Panjangnya bisa ratusan meter. Kedalamannya sampai 500 meter. Ini perlu dipahami, jangan sampai kita keliru, kita samain dengan barang yang gede-gede. itu kalau kita berbicara masalah epitermal, sorry, epitermal ada dua, yaitu epitermal yang hexolvida dan losolvida. Hati-hati yang losolvida itu chariabilitenya harus jauh lebih teliti pengukurannya karena sensitivitenya harus tinggi karena chariabilitenya perubahannya relatif kecil. Oke, kita masuk di dunia mineral primate sekarang atau dan gredesen ini beda ya. Kalau sekarang itu biasanya sebuah intrusi terus masuk di gampeng kemudian dia akan mengakibatkan mineral sasiti samping-sampingnya. Wajahnya seperti itu kira-kira dimensinya bisa terbanyak. nah ini bentuk model gredesen yaitu mineral pembentukan mineral timah di dalam gredesen yang modelnya seperti ini. Nah, lihat ini dimensinya jadi gredesen terbentuk pada kopula granit atau intrusi granit ketika dia mengintrusi hal-hal yang lebih dulu membeku dia membeku tapi yang terakhir membeku berupa uap-uap kemudian ada terakhir membeku itu timah jadi maka dia tempatnya di atas ditutupnya ini nah itu dia membentuk gredesen timah berada di sini nah tentu saja dengan konsep ini maka kita tahu kontras density menjadi kunci karena intrusi granit ini bisa dibedakan dengan samping-sampingnya demikian juga dia ada sifat maksud kami sifat accessibility jadi bisa juga dimainkan yang IP ini hal yang lain inilah terkrisasi untuk nickel kita tahu bahwa nickel murah-murah di ultramatik kemudian kalau dia kena lapuk dia akan berubah terus-terus menjadi ini sehingga lapisannya seperti ini paling bawah bedrock saprolit dan limonit dimana nickel itu akan banyak di saprolit sifat fisiknya dapat kita lihat di sebelah sini kalau kita ganti dengan dimensinya bagaimana maka ini kurang lebih hampir 30 sampai 50 meter cuman kedalamannya ini jadi beda sekali dengan yang lain-lain ada yang kedalaman sampai 500 ini cuman dengah-dengah saja tetapi sebarannya sangat luas sekali oke sekarang kita pindah di mineral sekunder di aluvial nah aluvial seperti inilah kurang lebihnya dia akan nyelit-nyelit di sini di sini sungai dan juga dia bisa masuk di sistem delta nah biasanya bukan biasanya itu sudah menjadi hukum bahwa mineral-mineral berat seperti emas dia akan nyampur dengan hal-hal yang berat juga seperti gravel dan sand bukan menyampur pada lempung atau play jadi kalau mau mencari emas carilah gravel kurang lebih seperti itu tentu saja kita berbicara di sini dengan sifat fisik gravel bagaimana dibandingkan dengan lempuk dimensinya bisa ketahui sungai itu tekukannya seberapa gede dan lain sebagainya nah itu hal-hal yang kita cari jadi yang digunakan untuk mencari kita punya yang dicari seperti yang saya utarakan tadi banyak yang dicari nah sekarang strateginya gimana supaya tepat guna artinya efisien efektif dan pas begitu nah mari kita lihat skema ini komunitas yang dieksplorasi atau model geologi yang dicari itu mempunyai kontrasifat fisik dan dimensi kedua-duanya akan mengeluarkan magnitude anomali dan dimensi anomali nah dari sini kita bisa menentukan toleransi kesalahan data dalam jalan 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 kalau kedalaman ini tentunya penetrasi jalan nah untuk itu kita harus bisa membuat desain survei sehingga survei kita menjadi efisien tentunya kalau kita membuat desain survei tidak lepas dari enam hal ini pertama menentukan metodenya apa ya kartu tadi yang akan digunakan apa jangan sampai keliru kedua spesifikasi kesalahan datanya bagaimana harus harus tahu itu terus kemudian penetrasi data yang akan didapat seberapa dalam terus peralatan geobis risika ataupun peralatan pengukur koordinat dan elevasinya yang digunakan itu bagaimana ini harus jelas terus yang kelima itu jarak titik pengukuran dalam lintasan jangan terlalu jauh nanti hilang bendanya dan jangan terlalu lapat nanti mahal barang ongkosnya jadi harus pas selain itu yang terakhir adalah jarak lintasan antar lintasan nah keenam ini harus benar-benar dihayati sehingga desain kita menjadi sangat baik lah pada kesempatan ini kami sedikit ingin menyampaikan generalnya kalau kita mau masuk di dunia eksplorasi di pertambangan kita kita buat guide yang sifatnya sangat umum ini kalau kita mencari komoditasnya adalah ini dan metodenya adalah ini maka kita bisa membuat beberapa cross matrix ini dimana kalau dua cross itu sangat sering dilakukan kalau satu cross itu sering dilakukan dua-duanya penting tapi yang kedua crossnya itu jauh lebih penting kemudian ini kita komoditas kalau kita mau mencari jarak titik amat dalam lintasan itu berapa nah ini tempur pir itu harus berapa kalau epitermal harus berapa dan lain sebagainya ada semuanya di sini tinggal dilihat terus kemudian kalau ini adalah jarak antar apa itu namanya land dan ini adalah penetrasi jadi kalau porpiri penetrasinya harus dalam-dalam kalau epitermal harus dangkal tapi teliti nah ini kurang lebih yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bisa membuat kemudahan-kemudahan bagi rekan-rekan yang main di dunia pertama nah itu hal-hal penting yang dapat saya sampaikan kesimpulannya adalah kita telah berhasil melokalisir secara umum beberapa komponen desain survei geofisika dalam eksplorasi di lingkungan pertambangan melalui kajian matriks seperti tadi tapi itu sifatnya umum yang dua biji bawah ini perlu dilihat lebih detil perlu pendalaman lebih lanjut tentang pemilihan peralatan untuk memenuhi toleransi kesalahan datanya kemudian yang ketika perlu pendalaman lebih lanjut tentang pemilihan konfigurasi dan teknik pengambilan data untuk memenuhi toleransi kesalahan nah itu yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan membantu bagi rekan-rekan kita semuanya tapi ingat kalau berani masuk di dunia geofisika pertambangan yang digaji jauh lebih banyak dan metodenya jauh lebih banyak terakhir terakhir kami akan menyampaikan saya nulis buku geofisika manajemen ini apa yang saya sampaikan itu segedar ramuan saja yang ringkasan kecil kalau detailnya ada di sini bisa dibaca lebih detail lagi buku ini sedang dalam proses editing nanti kalau sudah saya akan serahkan kepada Hagi silahkan Hagi kalau mau dibagikan bentuk hard copy silahkan mau dibagikan dalam bentuk soft copy silahkan mau di edit silahkan jadi sekali lagi kami akan makah-kah ini pada Hagi ceritanya begitu terima kasih kalau ada kesalahan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih